Orang tua dan istri dari LEDDA CPN Angga Juang Pramana tak kuasa menahan duka saat mengetahui pilot heli TNI yang jatuh di Sleman, Yogyakarta adalah keluarga mereka. Tetangga dan para kerabat juga berdatangan ke rumah duka di Perumgurit Permai, Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur untuk menyampaikan bela Sungkawa. Pihak keluarga mendapatkan kabar melalui sambungan telepon dari Squadron Udara 111 Semarang, perihal musibah jatuhnya helikopter Squadron 11 yang menewaskan LEDDA CPN Angga Juang Pramana. Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih berusia 4 tahun. Imam Supriyadi, ayah korban, menjelaskan sebelum datang kabar duka itu korban sebenarnya sedang cuti. Namun hari Rabu lalu korban membatalkan cutinya dan tidak jadi mudik karena ada tugas melakukan pengawalan terhadap Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Keluarga berharap jenazah Angga bisa secepatnya dipulangkan untuk dimakamkan di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah ini barusan saya terima telepon langsung dari Wadan Squadron, mohon maaf lupa namanya LED call sampai tadi, menyampaikan ikut berduka bahwa anak saya yang namanya LED 62 CPN Angga Juang Pramana termasuk turban meninggal. Kemungkinan ini jenazah dari kerja kemungkinan akan disemayangkan dulu di Anup Mati Ani-Yani di Banyuwangi, baru dikirim ke Banyuwangi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.